selamat datang kembali di channel aku terima kasih buat yang klik video ini untuk klik subscribe channel aku evasan b dan juga follow tiktok dan instagram aku di sini halo guys selamat datang kembali di vlog jadi kali ini aku ada di Gangjong Rail Park aku mau tunjukin ke kalian gimana caranya pergi ke sini sendirian dan batur bisa kok guys ya langsung aja kita cek caranya di seo kalian harus pergi ke Chongyangni station sebelum kalian berangkat ke korea atau ke seo kalian harus beli tiket ITX dari Chongyangni ke namchonchon terlebih dahulu ya guys lewat internet nah ini kita udah di Chongyangni station kita ada di ITX kitnya dan kamu harus datang pagian ya supaya kalian bisa nemuin kit yang bener karena disini bener-bener gaya tugasnya guys kamu harus bener-bener tanya ke orang-orang ini dan mereka semua kebanyakan gak bisa bahasa Inggris ya ada sih yang bisa tapi kadang-kadang mereka juga gak tahu ITX kit kalian di mana nah ini kita udah masuk ITXnya kalau kalian gak beli tiket tetap bisa masuk tetapi kalian gak bisa duduk gitu ya jadi pasti kalian beli tiket karena guys kalau kalian gak beli tiket kalian gak dapet tempat duduk dan ini perjalanannya cukup panjang cukup jauh ITXnya lumayan enak banget tapi kamar mandinya agak kotor ya dan disini mereka ada nyediain tempat untuk gantung code kalian atau ya atas kalian atau outer kalian kemudian kalian bisa lihat pemandangannya tempatnya tempatnya ada gunung ya ada laut ada sungai bukan laut ini sungai terus ini satu gerbong ini isinya gak banyak dan ada tv-nya di tengah kecil banget ya tv-nya guys dan disini tentunya kalian boleh bawa bekal ya atau kalian beli di stasiunnya gitu kalian bawa kalian makan di ITX ini gak apa-apa asal setelah dimakan jangan lupa sampahnya dibuang ya guys jangan ditinggalkan disitu karena setelah kalian beranjak disitu bakal ada yang duduk di tempat kalian lagi nah ini kursinya bisa kalian jeblakin gimana ngomongnya tidurin ya posisikan untuk tidur jadi cukup nyaman gitu dan kursinya spesinya juga cukup besar kaki kalian juga spesinya cukup besar jadi tukang yang tinggi bakal cukup dan ini ada covernya ya nah ini kita udah sampai di Nam Chon Chon Station dari Nam Chon Chon ini kita harus keluar dulu ya karena ITX State kita itu cuma sampai Nam Chon Chon aja jadi kalian pastiin kalian udah keluar dari Nam Chon Chon Station ini setelah itu setelah kalian keluar kalian masuk lagi gate yang tadi itu tapi gak ke kiri ke kanan gitu ya dan kalian masukin harus pake MRT card kalian jadi pastiin MRT kalian cukup ya saldunya jangan sampai salah ya guys ke kanan gak ke kiri kalau kalian ke kiri itu balik ke ITX tadi jadi ke kanan ya ke kanan ini kalian harus pake atau MRT kita naik MRT biasa dari Nam Chon Chon ke Gimyujong Station Station itu tempatnya Gang Chon Rail Park ya guys tempat kalian bakalan naik bike nya dan ini cuma jalanan juga agak masih jauh ya ke Gimyujong Station nya terima kasih dengan Gimyujong Station Nenek dan ini lainnya terima kasih Tuhan terima kasih Nah ini kita udah di Gimjong Station, kita mau jalan ke Kangcheon Rail Park Itu ada di depan, ya guys, Kangcheon Rail Park Ini very estetik nih, dan ini ada story-nya, station-nya Sini ada banyak, can-can ini ada banyak tourist destination Ini deket sama Nami Island ya Sekarang kita mau berangkat jalan Kangcheon Rail Park Takar banget Siisindihin bawat guys Karena ini Jaira Pagkulungan naman ko Baya naman naman Sabi banget lang, kaka kanan-nakapotnya Oh Chewy banget Termananganin siya Sa kami Ini ada dakat guys Ini ada tempat minum kopi Kopi Gangchon Real Park Nah ini guys Cantik banget Ini pemandangan guys Kita udah sampai di Gangchon Real Park Guys Ini ada tempat Buat kalian tukar tiket Kalian bisa beli tiketnya secara langsung disini Atau kalian juga bisa beli lewat Keylook gitu-gitu ya guys Sebelum kalian pergi ke sini Ini tiket prisenya Ini ada kaya Ini ada kaya Tunjuk kanduan Keren-keren banget guys Ini sepi ya Ini sepi ya Supermarket Disini Disini Itu ada banyak banget spot Yang Buat foto gitu ya Kaya contohnya Ini yang di depan ini Di Longchon Real Park Ada keretanya Ya terus ada Ya pepohonan Kemudian tempat buku-buku Gitu ya guys Kayak seakan-akan buku jajar gitu kan Guncur Ada banyak spot foto Yang di depan tempat Tunggu Jamnya yang kalian udah naik Baik gitu ya Tunggu Nah sama nunggu ini aku Makan dulu di Cafe Book Station Karena nunggunya juga cukup lama Disini ada banyak banget snack Ala-ala Korea sama es krim Ini es krimnya guys Ini paper ice cream Vanilla sama coklat Ini lagunya Masih bubun Ini cafe nih Ini ada cafe Ini ada cafe station Bapak misalkan Bapak baca-baca Ya Disini hangat Ininya disini tuh Arna kayak minis Contoh banget Dan tempatnya juga empuk-empat Disini ada Walnut cookies Walnut cookies Salahnya lemari prefer Walnut Namanya Walnut cookies ya Nah ini udah waktunya kita disuruh antri Untuk nunggu giliran ya Untuk naik ke bike nya ini Ada banyak group tour ya guys disini Tapi kalo kalian mau pergi ke Rated Front Selamat hal sekalian aku saran ini Untuk pergi sendiri deh Selamat berangkat yang pagi Sebelum kita naik nih dikasih penjelasan dulu Apa yang boleh dan gak boleh lakuin Tapi in Korean ya Jadi kalian ya Bawa translator aja Nah disini ada brake nya Jadi kalo kalian udah terlalu deket posisinya sama bagian depan kalian Dan kereta depan nih harus ditekan brake nya Supaya gak sampai nabrak Karena kalo nabrak tetep bahaya ya guys Dan ini ada beberapa jalur yang bakal cukup curam Jadi dia bakal turun banget Dan ini benernya keretanya jalan Dan walaupun kalian gak kayu Tapi pelan banget Jadi mau gak mau Harus dikayu ya Anggep aja olahraga guys Gitu Dan kita udah jalan Kalian bisa liat ini Oh mananya cantik banget Ini bener-bener kayak di Pedesaan gitu Nanti kalian bakal liat ada gunung Ada laut Ya guys Dan ini ada 4 seaters sama 2 seaters Kalau 4 seaters kalian balik berempat Kalau 2 seaters kalian berdua Kalau 2 seaters kalian berdua And trust me This is very, very fun Kalian bisa liat ya Ini keretanya agak cepat Karena dia jalannya agak turun Dan kita bakal lagi jalan cepat yang gini Which is quite scary Tapi tenang aja aman guys Kalian bisa liat kanan kiri kalian Ya ada pohon-pohon Dan kalo waktu masanya cherry blossom This will be more beautiful Ini udah lewat ya masanya Tapi nanti kalian bakal liat di jalan Ada beberapa cherry blossom Ya Di perjalanan Nah ini mereka udah rumput cherry blossom Tapi ada beberapa yang masih ada tukang Misalnya ada pink-pinknya Nah Sebelumnya aku mohon maaf guys Ini kenapa kok Tidak ada suaranya Karena mik gua mati Gitu Nah waktu kalian ini tuh ya Kalian bakal masuk ke tunnel-tunnel Dan kalo gak salah ada 3 atau 4 tunnel ya guys Jaranya harus 20 meter jauh 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 Dan ini tunnel favorit aku karena dia mengeluarkan blum 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 Tuh cantik banget, di kamera aku bener cantik banget guys Misalkan tuh Misalnya kayak romantis gitu ya, bakal kesini berdua, masih doi And they still have like more tunnels in front Dan ini perjalanannya cukup panjang ya Kalau gak salah satu jam, kalian bakal melewati kayuhan-kayuhan ini Nah untuk kalian yang belum subscribe, ini jangan untuk klik subscribe channel aku, Eva Sandbeya Guys Jangan mau follow instagram dan tiktok kita Nah ini pemandangan selanjutnya Gak bisa dicuan, luar, fix Ada gunung, ada laut, ada sawah Ya, lengkap deh Terus ini tunnel selanjutnya lagi ya Ini tunnelnya lampu laser Jadi kayak gedip-gedip-gedip-gedip-gedip gitu guys Kalau kesini Jangan lupa ya guys, untuk pergi agak pagian Karena kalau enggak, kalian gak bakal nutut-nututup pergi ke tempat lain Apalagi kan jarak dari Seoul ke Gangjuan Rail Park ini juga cukup jauh ya Dan kalian ngabisin waktu di Gangjuan ini juga bakal sekitar satu setengah jaman Sampai dua jam Jadi aku saranin untuk Berangkat lebih pagi Nah ini mereka ada beberapa tunnel ya Ini tunnel keempat Tunnel keempat ini Agak misterius Dan karena ini aku perginya itu waktu musim Semi ya guys Kayaknya Semi berakhir sebenernya Tapi tetep dingin banget Udaranya Jadi kita pakai kode sebetulnya Karena ini lajunya kadang-kadang agak pencang Anginnya jadi kerasa lebih pencang gitu Nah tunnel ini menurut aku terpalagi misterius Karena waktu kita masuk pertama itu gelap banget Nah ini pemberhentian terakhir untuk baik kalian Ada tempat toiletnya jika akan mau pipis gitu Kalian bisa turun sini Gue gak saranin karena toiletnya bener kotor banget Ya bau Nah kalian turun di sini ya Di pemberhentian ini Kalian harus nunggu untuk Shuttle tram Gak bilang shuttle lebas ya Karena kayaknya dia tram Shuttle ya Pokoknya shuttle untuk balik ke Kayak Sebuah tempat Untuk kalian dari sana itu Naik shuttle bus Ke Kim Yujong stationnya balik Gitu guys Gitu Nah ini kalian harus turun di sini Terus ini ya Ini yang aku bilang tadi shuttle tram Nah shuttle tramnya ini sendiri itu sekitar 20 minutes Gak lama juga Ini kayak bonus gitu ya Setelah kalian capek-capek Kalian gak perlu Mengayuf lagi Kalian bisa menerima Pemandangan indah Ya kan Terus Sangat cantik banget dan worth it banget Walaupun jauh ya guys Tapi kalian harus banget disini Dan ini udah sampai ya Kita udah sampai di pemberhentiannya Shell tram Disini masih banyak cherry blossomnya cantik banget Dan dari sini Itu kalian juga Langsung Gak langsung Gak langsung Di Kim Yujongnya Tapi dari sini kalian harus naik shuttle bus ke Kim Yujongnya Dan kalian harus tanya guys Tanya Kita salah banget gak tanya Ini sebenernya tempat pemberhentian shuttlenya Tapi kita ketinggalan miss shuttlenya Akhirnya kita milih untuk jalan balik Ke stasiun lain Yang jadinya lebih lengkap gitu Dan di daerah sini ada kayak movie park Gini-gini ya guys Oke guys Thank you udah nonton Jangan lupa subscribe terus Seperti jalanan aku ke Seoul Sampai jumpa kembali di YouTube channel video kita berikutnya Bye bye Jangan lupa subscribe